Jumat yang penuh barokah ini Saya bisa kembali berkunjung ke Provinsi Jawa Timur Tadi begitu landing langsung menuju ke Gersik Untuk melakukan ibadah sholat jubat berjamaah Di Masjid Kanjeng Sunan Giri Sekaligus setelah itu kami menyerahkan sertifikat wakaf Ini memang membahagiakan bagi kita semua Khususnya para pimpinan masjid dan para jamaah tentunya Yang datang dari berbagai penjuru Indonesia Selalu ramai Datang untuk ziarah sekaligus juga beribadah Sehingga tadi kami menyerahkan ada 4 sertifikat wakaf Pertama untuk masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1500an Alhamdulillah kita sekarang sudah bisa menyerahkan sertifikat secara resmi dari negara Sehingga memiliki kepastian hukum Dan mudah-mudahan membawa keberkahan yang lebih luas lagi Selain itu untuk makam Kawasan makam Dan selebihnya untuk Musola Dan juga untuk Ada masjid lagi ya Untuk Ponyok Santren dan Musola Nah mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kami disini Tentunya di berbagai daerah yang lainnya adalah untuk Memberikan kepastian hukum hak atas tanah Bagi setiap warga negara Masyarakat orang per orang Maupun juga Yayasan organisasi terutama untuk keperluan ibadah Rumah-rumah ibadah dan juga tempat-tempat pemakaman Ini adalah bentuk dari hadirnya pemerintah Kementerian ATR BPN Bersama dengan Jajaran yang ada di Provinsi Jawa Timur Khususnya di Kabupaten Gresik ini Dan mudah-mudahan akan kita lanjutkan Di tempat-tempat yang lainnya Selain makam sunan giri Ada makam wali somo lainnya Ya kami terus lagi Menginventarisir Saya juga tadi mendengar Ada yang perlu kami urus Di tempat yang lainnya Jadi saya juga berharap bisa kita percepat Pengurusannya Karena bagi kami Untuk urusan surat wakaf ini Benar-benar harus diprioritaskan Dan disegerakan Termasuk juga Kita yakinkan tidak ada biaya apapun Jadi harus Bisa tuntas Dan mudah-mudahan semakin banyak Tanah-tanah wakaf yang bisa disertifikang Kan sebenarnya sekarang Lalu disosialisasikan Sertifikat yang elektronik Yang ada di sini tadi Termasuk sertifikat elektronik Dan kalau saja Untuk masyarakat yang belum Kira-kira Memakai sertifikat itu Kelebihannya apa sih? Ya Benar Tadi yang kami serahkan adalah Sertifikat elektronik Jadi ini bagian dari Semangat Pemerintah Dan Bahwa Presiden Joko Widodo Benar-benar Menekankan Agar Transformasi digital Ini terus kita kejar Seiring dengan Upaya melakukan modernisasi Dalam pemerintahan Termasuk Land governance Atau manajemen Tata kelola Di bidang pertanahan Dan tata ruang Kita berharap Jika Semakin Banyak kantor-kantor pertanahan Yang bisa melayani Masyarakat Terutama Sertifikat elektronik Maka akan mempermudah Segala urusan Yang pasti lebih cepat Lebih transparan Lebih akuntabel Dan tidak perlu lagi ada Pengurusan-pengurusan Yang menggunakan Perantara Bisa langsung Dan ini Kalau sudah punya Sertifikat elektronik Bisa dicek kapan saja Menggunakan handphone Sederhana sekali Ada barcode Yang langsung terpera jelas Siapa pemiliknya Luasannya Dimana petanya Dan lain sebagainya Dan ini mudah-mudahan Bisa terus kami Kembangkan Memang Kita juga harus waspada Karena Kita menggunakan Sistem digital Selalu ada kerentanan Oleh karena itu Kami harus pastikan Bahwa sistem pengamanan Yang dimiliki oleh Kementerian ATRBPN ini Termasuk dalam urusan Sertifikat elektronik Ini bisa Tetap terjaga Di tengah-tengah Situasi yang kita tahu Akhir-akhir ini Banyak sekali ancaman-ancaman Cybercrime Dan juga Peretasan Sehingga kita berharap Kementerian ATRBPN Termasuk lembaga-lembaga Negara lainnya juga Terus memperkuat sistem ini Cukup ya teman-teman ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih